Untuk api semakin... Kebakaran rumah yang direkam oleh warga ini berlangsung di Jalan Dayak Modang, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Senin Siang. Petugas dan relawan yang tiba di lokasi kejadian sempat kesulitan masuk ke dalam rumah karena terkunci, sedangkan penghuninya tengah berpergian. Warga menyatakan awalnya hanya melihat asap kecil dari bagian belakang bangunan. Belakangan, kepulan asap tersebut kian bertambah dan menebal hingga membuat warga panik. Untuk memadamkan kobaran, petugas di Sedamkar mengerahkan armada dari dua posko, yakni posko 2 dan 3. Jumlah ini semakin bertambah dengan dukungan dari sejumlah relawan Damkar. Dari pasar kan tiba-tiba aneh, situ sudah ada asap kecil aja pada awalnya itu. Asapnya gimana itu, Pak? Dari dapur. Dari dapur, ya? Dapur. Dapur, ya? Ada suara-suara aneh, lega, kena? Saya dari pasar, jadi ini udah tahu. Tahu, ada asap itu aja? Nah, setelah itu, Pak? Setelah itu ya, dari dapur itu, sebentar aja langsung besar apinya. Kita turunkan dua pos, posko 3 bantuan, punya wilayah posko 2, tiga unit yang berangkat. Ada berapa rumah yang berbake rumah? Satu rumah. Informasinya, kalau kelihatin dari penyebabnya, konsulat Inggrisik dari pelafon. Musibah ini tak menelan korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.